Oke, siap. Ini sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat datang di webinar internasional tentang beasiswa dari 5 benua, kerjasama Universitas Pahlawan Tuan Kutang Busai, LLDT Wilayah 10, dan Forkom Mawa LLDT Wilayah 10. International Webinar Beasiswa 5 Benua ditujukan untuk membantu penyebaran informasi beasiswa yang disediakan oleh pemerintah luar negeri seluas-luasnya kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tentunya masih banyak negara memberi beasiswa dan jenis beasiswa luar negeri yang belum terjaring dalam kegiatan ini. Namun demikian, kami tetap berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi yang kita semua butuhkan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Kepada yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kutang Busai, Prof. Dr. Amir Lutfi, Bapak Kepala LLDT Wilayah 10, Prof. Dr. Heri Mba, Wakil Rektor dan Sipitas Akademika Universitas Pahlawan Tuan Kutang Busai, Bapak Yandri M.H. Sekretaris LLDT Wilayah 10, Ibu Eli Susanti M.M. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDT Wilayah 10, Forko Maunga LLDT Wilayah 10. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa seluruh peserta webinar internasional, tentang beasiswa dari lima benua akan dilakukan selama lima hari berturut-turut, mulai hari ini hingga tanggal 3 Agustus tahun 2020. Hari ini adalah hari pertama dengan subtema beasiswa Eropa. Baiklah untuk tidak memperpanjang waktu, alangkah baiknya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kutang Busai kepada Bapak Prof. Dr. Amir Uci, waktu menempat kami disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Asia, dan selamat pagi pada pendengar yang ada di Eropa. Mungkin selamat malam dan selamat malam kalau masyarakat yang berada di Amerika Serikat. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat menyelenggarakan sebuah seminar internasional dengan tema mendapatkan beasiswa dari lima benua. Maksud seminar ini diadakan adalah sebagai follow up pelaksanaan program internasional unikitas pahlawan. dan tentunya sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi maswa Indonesia terutama untuk belajar di lima benua atau di luar negeri. Terselenggaranya seminar internasional ini adalah berkat partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala L2 Dikti 10 Sumbar Riau, Kepri dan Jambi yang telah banyak memberikan pengarahan untuk terselenggaranya seminar internasional ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah ikut menyemarakkan seminar internasional ini. Dengan harapan semoga program ini membawa mempaan untuk kita bersama. selamat menikmati. to the international conference on scholarship from five continents on behalf of Universitas Pahawan I would like to extend our gratitude to LLDT Wilayah Sepuluh for Komawa LLDT Wilayah Sepuluh Komitees and all of the speakers that make this big event takes place. This five days event is prompted by our proliferating international collaborations with universities and organizations around the world such as Taiwan, the Netherlands, Hungary, Czech, Poland, Finland, USA and many others. We believe that organizing such this event is essential to help widely spread information about available scholarship in the five continents for all for all of the potential and ambitious Indonesian students and lecturers who want to grab opportunities and to make their dreams come true. I recall how I struggled to prepare my English and to get a scholarship to study of courses. It was not easy at all for us back then as information was not widely available and easily accessible as it is for you these days. This is what has motivated us to organize this event for you. This is how we contribute to educating the Indonesian future generations. Last but not least, once again, I would like to thank LLDT Wilayah Sepuluh that has heard our notion and work together with us to make this happen. This will never happen today without LLDT Wilayah Sepuluh. To the speakers, I would like to thank you and information you will share. I also hope that the participants will attain valuable information and use that information to open your way of studying of courses. I wish you all good luck and be more successful. Thank you. Thank you. Kepada Profesor Dr. Armi Luksi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk kepada Kepala LHDT Wilayah Sepuluh. Profesor Dr. Heri MPA untuk dapat memberikan sambutannya Pak, kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli'ala Muhammad wa lalimu'ahman. Yang kami hormati dan kita bahagakan Bapak Rektor Universitas Pahlawan Tunku Tambusai serta seluruh jajaran yang ada di sana. Yang kami hormati hadir di sini Pak Ses kita, Pak Yan dan Ibu Eli dari LLDT serta kawan-kawan dari LLDT lainnya. Dan juga saya tahu hadir di sini mungkin ya Prof. Heri Esutomo, Ketua Diaspora Indonesia kalau beliau hadir. Forkomawa tentunya yang mengelola kawan-kawan mahasiswa serta Ibu Moderator. Dan yang berbahagia, yang kita hormati, yang kita banggakan adik-adik kami mahasiswa dan juga ya Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tentu yang sangat kami banggakan Bapak atau saudara-saudara adik-adik kami yang menjadi narasumber pada acara seminar internasional lima benua ini. Kita tentu bersyukur kehadirah subhanahu wa ta'ala di tengah COVID, di tengah kewaspadaan kita menjaga kesehatan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan sebuah aktivitas yang dalam hal ini adalah kerjasama antara Universitas Pahlawan Tunku Tambusai dengan LLDT beserta Forkomawa melaksanakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita upaya peningkatan sumber daya manusia melalui informasi sekolarsip. Ini sangat penting menurut kita karena banyak anak-anak kita yang berpotensi tetapi untuk melanjutkan pendidikan ada hambatan masalah beasiswa sehingga dengan adanya forum ini kita akan bisa mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang telah terlebih dahulu menerima beasiswa dari berbagai sumber yang bisa juga nanti memperkaya ataupun memberi jalan kepada kawan-kawan kita baik mahasiswa maupun dosen kita yang akan melanjutkan studi ke luar negara. Untuk itu kita bersyukur, kita bisa bertemu pandang bahkan itulah orang mengatakan sengsara membawa nikmat kalau keadaan sehari-hari sehat walafiat tanpa COVID kita tidak bisa bertemu tapi sekarang kita dengan COVID dalam suasana menghadapi COVID pencegahan COVID, penanggulahan COVID kita bisa bertemu bersama-sama di sini walaupun dengan virtual. Kami juga ataupun kita mengajak untuk berselawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma Salli Alam Muhammad dan sebagai kepala lembaga layanan pendidikan tinggi kami sangat bangga dengan acara kita sore hari ini yang digagas oleh Pak Rektor beserta seluruh kru Sivitas Akademika Universitas Pahlawan di Universitas Pahlawan maksud saya Tuan Kutan Busai dan juga dengan kawan-kawan Forkomawa untuk melaksanakan acara hari ini ini adalah satu hal yang sangat membantu kawan nantinya baik itu Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa karena Bapak Rektor pun tahu juga bahwa kita di propertis wilayah 10 ataupun di lembaga layanan pendidikan tinggi 10 ini dengan dosen yang 10 ribu orang lebih kurang yang dokter itu baru sekitar 700an atau lebih kurang 7% daripada dosen kita yang baru memiliki dokter salah satu persoalan adalah masalah beasiswa walaupun ada beasiswa di dalam negeri tapi itu sangat terbatas jumlahnya dan juga kompetitifnya sangat tinggi walaupun untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri juga tinggi tingkat persaingannya namun kadang-kadang kita tidak memiliki informasi tersebut maka tentunya dengan ada informasi itu akan meningkatkan daya juang daripada dosen kita termasuk juga mahasiswa kita yang berminat melanjutkan sekolah pada tempat yang lebih tinggi begitu dengan kualifikasi yang lebih tinggi sebab itu kita mengajak teman-teman semua mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan ini berlangsung selama 5 hari silakan kalau ingin mengikutinya selama 5 hari tapi tentu tergantung kepada kemana negara mana yang akan dituju namun demikian tentu semakin banyak apa namanya informasi yang kita miliki akan semakin banyak pelah potensi ataupun opportunity yang bisa kita dapatkan oleh sebab itu kita berharap ini akan berjalan semangat mestinya akan terjadi transfer informasi di satu pihak dari narasumber kepada kita semuanya di sini yang mudah-mudahan akan ada ataupun sekian persen daripada yang hadir sore hari ini mudah-mudahan berapa saat ke depan akan menjadi salah seorang penerima biasiswa itu kalau sekarang misalnya kita lihat peserta ada sekitar 500an nah kalau dapat 10% atau 20% itu sudah hal yang luar biasa mudah-mudahan tapi tentu kita berinvestasi dulu kita mencari informasi dengan kegigihan termasuk kegigihan untuk meningkatkan bahasa Inggris nah tentu jalan kita akan semakin lebih luang kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik pada saat kita melamar me-apply sebuah biasiswa kepada donatur yang menyediakannya berangkali demikian Pak Rektor seluruh hadirin yang kami hormati selamat mengikuti acara ini selamat kepada Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai semoga tambah sukses dengan berbagai kegiatan dan tentunya kalau kita membantu kalau kita memberi informasi kepada orang lain nah tentu Universitas Pahlawan juga akan mendapatkan balasannya di kemudian hari banyak pihak yang akan memberi perhatian kepada Universitas Pahlawan di masa yang akan datang sekali lagi selamat dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang hadir pada sempatan hari ini dan seluruh pihak-pihak yang telah memberikan tenaganya untuk perlaksananya acara pada sore hari ini dan beberapa hari ke depan dalam pelaksanaan acara webinar lima benua ini demikian saja Bapak Rektor dan seluruh hadirin yang berbahagia kami akhiri dengan Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kepala LLBT Wilayah 10 Prof. Dr. Harry Mba kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa kami umumkan bahwa menjelang jam 12 tadi kita telah mendapatkan pendaftar sebanyak 1.810 orang dan terus bertambah untuk live streaming masih dalam proses ada masalah teknis yang kita hadapi dan sedang diselesaikan baik kita memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi penyampaian materi oleh para beasiswa resipiens yang ada di beberapa negara yang pertama hari ini dijadwalkan untuk yang pertama Ibu Dika Ayu Safitri dari Southern Federal University yang berada di Rusia dengan beasiswa Russian Government Scholarship yang kedua Bapak Yulianri Rizky Yanza dari Poznan University of Life Sciences dari negara Polandia dengan beasiswa Nawa Scholarship yang ketiga Bapak Madel Aditya Suryawidya dari University of Aberdeen dari negara Inggris dengan beasiswa Cibning Scholarship dan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Roshidin Ankara Universitesi dari negara Turki dengan beasiswa Turkiye Dianet Fakfi tapi kami sedang mengalami kesulitan karena speaker kami yang terakhir tercecar jadi full capacity Zoom-nya sementara satu speaker belum masuk ke dalam Zoom gitu baik sembari menunggu Bapak Roshidin bisa masuk kita akan masuk ke penyampaian materi oleh Ibu Dika Ayusafitri dari Southern Federal University, Rusia dengan beasiswa Russian Government Scholarship kepada Ibu Dika dipersilakan selamat siang dengar suara saya ya dengar dulu silahkan silahkan kepada Ibu Dika mungkin memperkenalkan diri dulu ya silahkan Ibu ya selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih saya ucapkan terima kasih untuk Universitas Pahlawan dan juga LLDT Wilayah 10 saya langsung saja jadi kenalkan Bapak Ibu ini mungkin di foto kok kelihatan panggungnya jadi saya baru bijak baru dapat gaya jadi nama saya Dika saya S1 dan S2-nya di Intek Suma Baya jurusan Teknik Biomatika 2017 dapat Gasiswa Komoritas Rusia di akhir tahun saya langsung berangkat ke Rusia untuk kuliah bahasa dan kelas persiapan 2018 saya resmi jadi Masjid S3 di S1-2 Berkelanjut University di Kota Rostok di Istitut Kebumian Fakultas Sosianografi spesialisnya Geopologi saya juga jadi dosen teknik sibil di Wontak sejak 2015 di Surabaya jadi kalau yang dari Surabaya di KASIS Romblo Yorodokasar mohon maaf ya Bapak Rektor ya lalu saya saya juga aktif jadi yang kondor pengurus Pamira hiburan mahasiswa Indonesia di Rusia sejak 2018 saat ini jadi kondor pengurus di S1-2 jadi dan Kota Pertanyaan saya mungkin Bapak itu WA mau bertanya-tanya bisa menaik ke siswa Rusia atau ke siswa Rusia atau saya mulai saya mau diskusi dulu negara Rusia negara Rusia itu kurang lebih hampir sama seperti Indonesia jadi wilayahnya 1 per 8 dari wilayah bumi kita dan kalau di Indonesia kita cuma punya 3 zona waktu di Rusia ada 11 zona waktu jadi saya itu tinggal di Rostok daerah selatan jadi paling susah kalau kita rapat teman-teman jauh-jauh di daerah lagi posong yang dia bersebelah sama Koleh Utara itu jarak waktu dari saya bisa sampai 7-8 jam yaitu susahnya di Rusia itu lalu kita ini yang perbedaan sistem pendidikan Rusia dan Indonesia jadi di Rusia itu ada dua tipe usia yaitu jajot yaitu tes tanpa usia tes tanpa usia itu dalam artinya biasanya di semester ganjil biasanya jadi biasanya mahasiswa dapat projek kelas bisa lulus tanpa adanya ujian polis yang kedua adalah namanya examen ini seperti kita sih ujian pada ujungnya tapi sebelum masuk ke examen kita terus punya namanya khusus ini IC masuk ke ujian kalau kita di Indonesia itu kan pengujian dia di depannya untuk tinggal ujian saja usia kita diberikan proyek misalkan tugas besar segala macam itu biasanya dikumpulkan minimal 202 usia dan profesor akan memberikan nilai ini artinya mampu gak masuk examen terus nilai minimal untuk masuk itu adalah aku misalkan teman-teman nilai proyeknya cuma 58 59 ya tetapi nilai akhirnya namanya misalkan kalau di Indonesia kan dia tetapi berikutnya itu tipe ujian di Indonesia itu sumpah namanya ujian lisan jadi lokal aku tektik banget dia sama mereka suka lisan jadi nanti kita ngambil semacam ujian misalkan mahasiswanya ada 50 itu nanti gurunya atau profesor menikin semacam 75 kemudian kita ngabis jarak dan langsung kita masih hampir 5 milik yang saya panggil bangun nah kalau di Indonesia itu terkulis saja itu terjarak nah apakah ada sih ujian terkulis di Indonesia ada tapi itu cuma buat apa ya orang-orang yang terkena remedial seperti ini maaf maaf tiga maaf selaranya kurang jelas oh kurang jelas oh iya iya halo iya mohon maaf terima kasih iya nah saya ulangi lagi kalau misalkan ujian itu di Rusia lebih suka lisan daripada tertulis tertulis itu hanya untuk teman-teman yang kena remedial seperti itu nah untuk nilai nah ini di tengah-tengah ada buku warna hijau ini bacanya Zajos Naya ini semacam papot jadi teman-teman pasti punya dari S1 S2 S3 semuanya pasti punya buku ini dan ini gak boleh hilang ini buku tentang nilai mata kuliah kita 0 sampai 5 nilai di Rusia 5 itu nilai sempurna dan 3 itu adalah nilai minimum lurus kita lanjut lagi nah ini ada sistem perbedaannya lagi gak ada SKS di Rusia itu sebutannya itu parah nah ini ada parah satu kalau saya asumsikan seperti mungkin nilainya 2 SKS gitu ya dari jam 8 sampai jam 9.35 nah ini juga ada namanya semua jurusan wajib mengambil mata kuliah filosofi walaupun teman-teman apa sains gitu ya seperti saya mungkin kalau di Indonesia itu kan filosofi baru ada saya baru belajar filosofi waktu S3 makanya saya wakit nah kalau di Rusia itu filosofi sudah ada sejak SMA makanya teman-teman Rusia itu dipaksa untuk bernalar lebih nah ini berbeda lagi ada namanya blok mata kuliah jadi teman saya desain itu dia wajib ngambil mata kuliah ekonomi dan hukum kalau kita kan ekonomi ya satu semester hukum juga satu semester nah tapi kalau di teman saya ini ekonomi dua setengah bulan selesai lalu dilanjut dengan mata kuliah hukum dua setengah bulan lagi seperti itu dan itu wajar di Rusia anak S1 biasanya punya seperti ini nah sukanya lagi di Rusia itu pasti lulus baru gak ada yang namanya apa namanya tertinggal gitu ya lulus lima tahun tujuh tahun gak ono gak ada tapi kalau di Rusia itu 4 tahun ya 4 tahun dan tidak ada yang namanya lulus duluan tapi kalau misalkan dia gagal itu biasanya dia karena DU alami karena tadi kebanyakan hutang ujian jadi saya bilang dia gagal lisan nah kalau apa namanya ujian itu hutang ujian itu dibayar di semester depannya tergantung jadwal dosen yang suka-suka dosen yang sebenarnya gitu ya hutang ujian itu diberi kesempatan hanya 3 kali jika gagal terakhir itu akan menghadap ke komisia untuk ujian terakhir dan komisia itu bukan satu profesor aja jadi dia itu minimal ada 4 profesor sama 1 BK dan ditanyain materinya seperti itu sih dan setelah itu nanti baru ditentukan dia ini selamat untuk semester berikut siapa kuliah di situ atau gitu nah kan nanti ada biasiswa ada apa namanya biaya hidup ya dari kampus untuk anak rusia dia yang pakai biasiswa itu minimal nilainya 4 untuk sama matang kuliah nggak boleh ada 3 kalau ada nilai 3 biasiswanya langsung disetop seperti itu bulan depan nggak ada pertaji untuk anak asing kayak kita Indonesia itu minimal nilainya 3 ini cara kuliah di Rusia ada 2 pasti jalur biasiswa sama jalur mandiri saya ke bawah dulu jalur mandiri yang ini pasti dibantu oleh agen pendidikan udah banyak agen pendidikan dari Indonesia dia membuka franchise ya di Rusia lalu yang kedua ada mandiri mendaftar sendiri bisa ke kampus masing-masing nah saya langsung ke jalur biasiswa ada beberapa jenis biasiswa yang teman-teman bisa pilih yang pertama seperti saya ada dari pemerintah Rusia ini buat S1 S2 S3 dan juga spesialis nah ada kalau kita S1 S2 dan S3 di Rusia ada namanya tingkatan pendidikan namanya spesialis kalau saya saksikan itu sebenarnya spesialis itu S1 kelebihan SHS S2 kekurangan SHS jadi dia tengah-tengah antara S1 dan S2 nah teman-teman ini tiap tahunnya kita buka di tiap bulan Desember jadi nanti Desember teman-teman bisa cek dan kuatannya untuk Indonesia sekitar 150 orang kita ada ini bisa teman-teman mencet di future stripin striprasia.com lalu nanti teman-teman kalau tertarik bisa ikut telegram kami dari Permira disini bisa nanti saya ataupun Panitja bisa kasih link untuk link telegramnya seperti itu yang kedua ada beasiswa melalui Universitas Rusia ini teman saya dia keterima di Inopolis Universitas jurusan Computer Science nah teman-teman yang jurusan komputer mungkin tertarik ini beasiswanya besar saya dengerin ini besar ya bisa mencoba disini bisa S1 S2 S3 lalu yang terakhir ada beasiswa PEMDA atau PENPOT ini saya dengar ada dari teman-teman beasiswa 50 mahasiswa pakai beasiswa PEMDA Kalimantan Timur dan juga dari Negeri dan dari Kalimantan yang biasanya sekolah di Indonesia kita lanjut saya lebih spesifik ke Rasyon Dapetan sifat beasiswa itu parsial teman-teman jadi dia tidak full sayangnya jadi dia hanya mencapai biaya studi aja SPP aja untuk biaya dapat uang saku dapat sekitar cuma tergantung dari kampusnya juga kayak di kampus saya S1 S2 itu dapat sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 kalau di kurusan itu sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 kalau S3-nya Rp9.000 sekitar Rp2.000.000 jadi ada langkah-langkahnya ada persiapan dokumen daftar akun dan website ada tes wawancara lalu ada hasil kelulusan hasil kelulusan wawancara nah yang ini sebelah kanan sendiri ini ini ya kayak bentuk tampilan dari website-nya ketika teman-teman mengupload data jadi semuanya soft copy dulu nanti ketika teman-teman sudah lulus ada jatuh wawancara ketika wawancara teman-teman bawa hard copy-nya ini mungkin secara umum teman-teman menggunakan pengetarannya ya paspor segala macam cuman Rusia ini yang paling penting itu medical certificate-nya ada teman-teman sudah punya PTBC atau punya patitis tidak boleh pasti checklist masuk ke Rusia ada beberapa teman-teman Indonesia yang pernah deportasi ketika ketahuan kena DBC di Indonesia nah karena dia parsial otomatis ada surat penyataan dan pendanaan ini dan juga surat jaminan seperti itu itu wajib juga motivasi dan abstrak ini juga S1 apakah perlu penelitian dari SMA ke S1 mungkin semacam penelitian awal nah yang ketiga sama lah ini harus juga dapat LOE dari kamu satu profesor yang mau memimpin juga ini ada contoh dari kampus saya Yuku ini waktu itu saya minta ke diakan saya untuk bikin kan dan Alhamdulillah ini memang tulisannya paling ini ada persiapannya apa sih buat menuju ke Rusia gitu ya basic dan mental kalau teman-teman gak seberapa suka dingin saya sarankan untuk pilih Rusia sebagian selatan kayak saya itu paling dingin banget itu saya hidup di sana minus 20 tapi masih bisa hidup sekarang masih hidup ya gak ada yang hidup gitu loh terus kalau misalkan memang suka dingin terus kayak di daerah utara itu musim panas cuma 2 bulan aja ya teman-teman paling lebih suka di sana terus ada kemampuan akademik ataupun pengalaman selama sekolah atau kerja kait pendidikan juga dan kemampuan untuk adaptasi karena kan orang-orang Rusia itu mereka dingin takut gak mau membantu makanya kemampuan untuk adaptasi terus ada kemampuan berbahasa asing minimal bahasa inggris tapi sepengalaman saya gak kepakai jadi saya waktu daftar dulu itu gak pakai kumpul Bapak Ibu karena ya gak dipakai jadi mereka memang selama saya tinggal saya berangkat itu akhirnya pakai belum belum belajar sama sekali tulisan si Irlik itu yang kembali-kembali itu taunya cuma dengar masa itu jadi saya benar-benar connect berangkat ke Rusia itu untuk ya belajar bahasa langsung di negaranya dan jarang mereka pakai alfabet gitu ya di apa itu kayak Baliho-Baliho itu gak ada semuanya terus yang paling penting ini sebenarnya kesiapan finansial karena kan saya S3 ini kita langsung membuat itu nanti aja ketika teman-teman lolos wawancara nanti kan selamat jika ada siswa ini segera siapkan biaya untuk translate dokumen ke bahasa Rusia gitu kan dan itu gak murah jadi waktu 2017 saya keterima itu saya S3 9,5 juta besar terus S2 7 juta S1 5 juta untuk 2020 2 tahun terakhir ini saya dengar-dengar S3 sekitar 15 juta pemahal karena penerjumah tersumpah untuk Rusia itu jarang di Indonesia jadi mereka itu PKR Pusat Budaya Rusia itu membantu untuk mengkolektif dianggara baru-baru semua yang terima 150 orang jadi 1,4 juta nah ini kayak biaya hidupnya teman-teman harus nyediakan sendiri 300 dolar kurang lebih per bulan sesuai konten mati ya terus ada tiket pesawat ke Rusia sekitar 57 juta gitu ya saya paling murah dapat tiket 4.300 kalau aku berangkatnya kalau pulang waktunya cuma gak PP kalau PP mungkin sekitar 10 juta bisa dapat dianggara saya apa-apa yang itu kenapa saya tetap ngotot di Rusia padahal ibaratnya modal ini berubahnya di finansial karena dia hidupnya murah gitu jadi ini di kota saya Rostok asrama saya 500 ribu paling asramanya melek jadi dia kerasnya itu bagus kayak apartemen apartemen Indonesia jadi satu ruangan ada dua kamar yang dikatakan orang Indonesia sebelah kamar orang Rusia sudah dapat kamar mani sendiri dapat beli baju terus dapat laundry yang juga jadi benar-benar murah gitu terus asuransi dan bisa ini per tahun per tahun bukan per bulan yang satu juta lalu ada perusaha per bulan 100 ribu 100 ribu mahal sih untuk di Rusia ini standard ya dan unlimited sampai pagi malam terserah di Indonesia kan terus stress ada jam-jamnya terus ada internet kamar ini per bulan 50 ribu cepatannya tinggi juga makanan dan di rumah ini saya sering masak di rumah mau jajan misalnya transportasi kayak bis gitu ya nah untungnya saya itu tinggal di dekat kampus saya yang cuma jalan 20 ribu jadi gak pake bis gitu ya tapi kalau temen-temen yang tinggalnya di sorry yang kampusnya di pusat kota harus dia uang buat bis sekali jalan kita 5 ribu lain-lain ini kayak misalkan temen-temen mau beli lipstick atau pakaian gitu ya karena disana juga banyak dan sekali lagi saya tekankan ini tergantung gaya hidup saya paling minimal pernah hidup 1.500.000 itu bisa 1.500.000 temen-temen itu kan gak masuk akal ya tapi saya biasanya gak hidup gebel loh ya bener-bener aja di sebelah kiri saya dengan profesor saya terus sebelah kari grup saya jadi penerimaan saya dengan kolega saya itu sangat terima terbaik orang Indonesia itu tipikalnya gini kalau ada temen asing pasti kita inisiatif untuk membantu kita pasti inisiatif yang tinggi gitu bantu nah tapi kalau di usia mereka itu berpikir berpikir tinggi misalkan mata sulia biologi karena ketua kelas saya Marina melihat saya mungkin kesusahan tapi dia berpikir kalau saya membantu nanti kita tersinggung jadi saya kalau perlu bantuan saya enggak saya bilang saya bisa kok nanti Marina jadi orang Rusia adalah kita yang datang ke mereka membuka pertemanan dan ketika kita sudah diperima di lingkungan mereka kita bakal seperti warga terat jadi saya mikirnya kayak dan Alhamdulillah saya tahun depan tahun terakhir saya sampai saat ini saya bersyukur karena saya dapat profesor yang baik dapat grup yang baik jadi ketika saya kesusahan pasti membuat satu sama lain karena jarang juga teman asik dibantu oleh koleganya karena ya tadi itu karena ada perbedaan ke kultur ya jadi kalau kita orang Indonesia mungkin beda-beda aja gampang untuk mungkin agak asik ya mungkin saya orang extrovert suka ngomong tapi kalau introvert tidak ada perusahaan juga kurang lebih seperti itu ya teman-teman saya ceritanya mohon maaf jika saya kadang ngomongnya agak berliput dan juga ngomongnya agak terlalu formal ya kalau ada pertanyaan bisa sharing disini ataupun bisa melalui terima kasih Budika silahkan baik terima kasih Budika selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Yulianri Rizki Yanza dari Posnan University of Life Sciences Poland dengan Biasiswa Nawa Scholarship kepada Pak Rizki kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Privyat Ibu Dika Dasvidania terima kasih sudah mengisi acaranya sebelumnya nama saya Yulianri Rizki Yanza ini sudah bisa share ke screen ya sudah sudah Pak oh oke oke sebentar oke ya nama saya Yulianri Rizki Yanza saya dari Polandia Alhamdulillah saya telah diterima Biasiswa Doktor selama sudah kurang lebih sudah 4 tahun sekarang di Postnam ini Particle of Life Sciences dan apa lagi ya saya bingung ya ini saya coba saya coba share apa yang saya dapatkan kenapa saya kok bisa dapat Biasiswa dan juga saya coba semoga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman mengenai bagaimana bisa mendapatkan Biasiswa di luar dari Biasiswa Pemerintah Indonesia itu kok ada tulisan merahnya motifnya motif presentasi oh oke stop share bentar ya dua lagi kayaknya bukan dari saya oke tapi sepertinya tidak mengganggu Rizki oke sudah hilang oke silahkan pak maaf yang ini saya agak agak gaptek kalau soal webinar oke ya oke mulai dari awal aja langsung oke brief history of Poland jadi Polandia itu sebenarnya di bagian banyak orang bilang bagian Timur Eropa di sebelahnya Russia tapi bahasanya agak mirip Russia Slavic dan itu kalau dari sejarahnya sebenarnya Polandia itu punya sejarah di bidang perkembangan sains lah ibaratnya makanya gak banyak tapi beberapa orang interes ke Poland karena di Poland itu ya banyak orang itu siapa yang nulis ya kayaknya ada yang ini oke sampai mana tadi oke ya dan ada beberapa tokoh-tokoh scientist yang yang berasal dari Polandia adalah seperti Nicholas Copernicus Maria Puri siapa lagi ya kabarnya Einstein juga dan beberapa kawan itu juga beberapa pendukung Einstein juga dari Polandia dan juga yang apa yang mengecahkan kode enigma waktu Perang Dunia II juga dari Polandia jadi Polandia itu secara perkembangan sainsnya bagus gitu nah itu yang bikin saya tertarik sebelumnya dan perkembangannya itu ya dari abad tahun abad 12 oleh Raja Kasiniars di mengembangkan Krakow Akademi kemudian terus-menerus ada Copernicus ada ada peneliti-peneliti lain gitu nah kalau misalnya mau ke Polandia nanti ada di kota Torun itu ada Copernicus University jadi khusus kampus khusus yang ibaratnya mengembang nama Copernicus dan itu Copernicus kan astronomer ya atau ya astronomer dan matematisian atau fisik 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 kemudian setelah Poland pecah di masa perang-perang di zaman renesens itu pecah jadi tiga bagian jadi ada yang di bagian Austria ada yang di bagian Barat saya lupa kayak Perancis gitu bagian timur Russia nah pecah sehingga Poland itu tahun-tahun 1700 itu gak ada negaranya gitu nah tahun 1800-an kemudian Poland terbentuk lagi dan kemudian native people-nya berusaha untuk mengembangkan Poland makanya scientific development-nya tinggi pada zaman-zaman abad-abad 19 dan 20 terutama di bidang matematik gitu jadi banyak matematisian pada jalan perang dunia itu asalnya dari Poland dan sekarang itu di Poland sudah lebih dari 500 universitas terkenal yang berdiri di sini seperti di kota-kota besar Gedang Skrakow Lublin Wurz Pozna Zeshov and Warsaw W itu kalau di Poland itu bacanya V sama kayak di Russia cuma beda tulisan oke ada subject interest at Poland University jadi latar-lata itu bidang ilmu dasar seperti matematik fisika kimia engineering ekonomi art itu tuh banyak ya interest datang di sini nah sedangkan applied applied science kayak wood tech animal science agriculture geologi architecture information computers and robotics robotics juga berkembang di sini sama applied engineering misalnya wood engineering wood processing engineering atau chemical engineering banyak lah bisa ada juga ada di sini why Poland nah banyak orang yang kenapa sih harus Poland gitu kenapa gak Jerman kenapa gak yang lain kayak Perancis ini segala macam ya seperti yang ibu Dika sampaikan sebelumnya cenderungi negara-negara Slavik itu tuh biaya hidup dan biaya pendidikan itu lebih murah ketimbang ketimbang di Eropa yang lain lebih murah di ketimbang dari negara Eropa yang lain dan juga kualitas edukasinya juga sangat bagus pada tahun 2016 saya pernah cek saya lupas itu Poland itu peringkat 10 2017 2017 oh 2017 oh iya siapa nih sudah oke ya dari 2017 tadi dan juga itu jadi banyak universitas di Poland itu meng-invite mahasiswa-mahasiswa yang dari luar dari Indonesia juga bahkan dari Asia dan itu mobility-nya tinggi kayak Erasmus IESEC atau ada program-programnya itu Erasmus IESEC atau social culture apa sih namanya assimilation culture gitu lah untuk bidang sosial dan lain-lain peringkat saya bilang juga tadi living cost-nya juga kompetitif dan juga education cost-nya juga tidak terlalu mahal ketimbang negara Eropa yang lain bukan tidak mahal tapi tidak terlalu mahal dibandingkan Eropa yang lain nah ini kira-kira gambaran living cost-nya di Poland untuk masuk termasuk dormitory kemudian energi kayak energi komunikasi gas sama transportasi serta makan itu 370 atau 350 euro itu sudah cukup sebulan 350 euro kira-kira berarti sekitar 4-5 jutaan jadi standar hidup Jakarta lah kurang lebih gitu untuk pendidikan 300 euro itu sudah sangat cukup sudah sangat layak untuk mahasiswa S1 S2 nah kalau untuk S3 ya mungkin agak lebih karena apa ya kalau S3 itu biasanya priority private-nya lebih tinggi tapi ya tergantung orang juga sih kalau saya sih private-nya lebih tinggi karena perlu fokus kerja dibandingkan dibandingkan dengan banyak mainnya atau play-seerannya jadi gak sempat play-seeran biasanya oke untuk progress structure studies-nya di polon itu ada tercycle sama dengan Indonesia sistemnya umum lah gitu ya cuman jumlah ACTS-nya berbeda tapi bachelor degree itu tuh atau sarjana itu ditempuh dalam waktu sekitar 3 tahun biasanya kalau di polan itu cuman bahkan 3 atau 3,5 tahun jadi gak boleh lebih dari 3,5 tahun dan itu 3 tahun plus 2 tahun master jadi dalam 5 tahun udah bisa dapet master jadi umumnya orang-orang polannya sendiri itu studinya cuma 5 tahun tapi langsung dapet master untuk secara reguler dan kalau misalnya doctorate studies-nya itu umumnya sekitar 4-5 tahun jarang yang lulus 3 tahun itu tergantung subjeknya tapi kalau biasanya lulus cepat achievement-nya juga apa ya terlalu terburu-buru misalnya kalau misalnya 4 tahun standar standarnya 4 tahun kalau di polan bahkan ada yang lebih kalau biasanya kalau ya tergantung ini juga ya tergantung kecepatan kita juga dalam menyelesaikan sesuatu atau kita punya target yang lain jadi 4-5 tahun achievement-nya bagus lah biasanya jadi ada saya coba share sekarang itu tiga sekitar tiga type tiga type of scholarship master yaitu Ignasi Lukasiewicz yang dari pemerintah polan PhD ini kerjasama antara pemerintah polan dengan universitas-universitas yang ada di polan kemudian internship or research scholarship nah ini ada lagi research scholarship itu berbeda lagi itu tergantung kejelian serta competitiveness dari kita sendiri atau mahasiswa jadi kita mau kompetitif kita mau ada idea research kita ajukan Alhamdulillah saya salah mendapatkan biasiswa PhD di polan dan saya juga mendapatkan biasiswa research Alhamdulillah dua kali jadi tiga kali masuk proposal dua tembus Alhamdulillah sekarang itu apa itu NAVA NAVA itu Naradova Agency ibaratnya kayak agency for academic exchange-nya di polan dan itu dia misinya itu enhancing menurunkan potensi science di polan dan higher medical scene-nya kayak universitas melalui international exchange dan kooperasi sedangkan kalau misalnya apa sih namanya rumah lingkupnya itu sebenarnya besar banyak bukan besar banyak sebenarnya banyak cuman yang umumnya itu ya sekolah-sekolah skip aja gitu sebenarnya ada konteks university agreement kerjasama gitu kerjasama university agreement jadi bisa didanai oleh NAVA juga mungkin mungkin ya para perwakil universitas disini ingin bekerjasama dengan universitas lain yang ada di polan itu bisa dengan skema NAVA sebenarnya bisa saya jajukan bisa cek di website kalau mau juga ada PhD scholarship nah ini PhD scholarship ini kalau zaman saya dulu itu saya via NAVA-nya dulu jadi NAVA yang instruksi ke universitas dapat beasiswa apa enggak nah kalau sekarang NAVA itu memberi mandat ke universitas untuk menyeleksi beasiswanya nah itu berbeda yang sekarang kalau saya dulu diseleksi oleh NAVA nah kalau kalau sekarang itu diseleksi oleh universitasnya masing-masing kemudian juga ada post-doctorate scholarship nah post-doctorate scholarship ini kalau seandainya kita dapat nah dapat beasiswanya itu kira-kira kita di cover per bulannya itu sekitar 40 juta per bulan kalau kita dapat post-doc di polan cuman ya itu achievement-nya juga bagus kinerjanya juga challenging yang pasti dan ya sesuai juga lah dengan dengan inilah gaji dengan challenge kerjanya ada guest professor program nah juga ada program dimana profesor-profesor dari Indonesia mau ada guest lecture di kampus-kampus yang ada di Polan itu juga bisa dan otomatis kan kalau misalnya backgroundnya bagus nah itu pasti akan diberikan surat undangan dan mungkin di cover perjalanan dan biaya dan lainnya sekalian juga untuk memperluas koneksi research-nya kan gitu kemudian ada collaborative research with foreign universities nah ini yang saya bilang tadi kayak between universities Poland and Indonesia nah itu ada programnya tersendiri oke sekarang saya mencoba untuk sharing mengenai beasiswa S2 itu namanya Ignasi Lukasiewicz biasanya di open di Januari atau Februari setiap tahun insya Allah karena ini di cover juga dari dunia Eropa nah itu aimnya itu to support sosial ekonomi perkembangan sosial ekonomi dari negara-negara berkembang dan kita dapat kabar kalau saya dapat kabar kalau saya di Indonesia sekarang bukan negara berkembang lagi negara maju ya jadi mungkin sekarang udah semoga masih ada atau mungkin udah dicorek dari list saya juga gak tau tapi mudah-mudahan masih ada nah to raise the level of knowledge and education of their citizens jadi untuk meningkatkan level of knowledge dari kita dan masyarakat kita area study-nya umumnya itu science terapan jadi kalau untuk sosial saya kurang tahu beasiswanya apa tapi kalau gak salah juga ada saya gak belum tahu apa ininya konteksnya nama beasiswanya scamnya seperti apa saya kurang tahu cuman kalau untuk science ini dia kira-kira basic science lab science clinical science applied science dan itu preparatory cross-nya itu preparatory course ya jadi persiapan kuliah persiapannya itu sekitar 6-9 bulan untuk mempelajari bahasa polan jadi kita setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini harus belajar bahasa polan selama 6-9 bulan atau bahkan setahun lebih karena kemungkinan kita juga akan bersentuhan dengan bahasa polan setiap hari itu ya setiap hari dalam komunikasi hari-harian kita harus menggunakan bahasa polan jadi mau gak mau untuk mendapatkan beasiswa ini harus belajar bahasa polan dan insyaallah mahir bahasa polan insyaallah B2 lah kalau yang mendapatkan beasiswa ini dan beasiswa ini di cover tuition fees gratis semuanya dan living allowance accommodation living allowance dan insurance totalnya itu 1.500 PLN atau sekitar 350 euro jadi pas-pas budget hiduplah gitu tapi biasanya mahasiswa yang hidup disini itu 1.000 PLN atau sekitar di bawah 300 euro itu masih bisa hidup dan biasanya simpan sekitar 300 per bulan atau bagaimana dan sekali setahun mereka itu jalan-jalan keliling-keliling Eropa semuanya ini 3.000 sloti ditabung setahun itu jalan-jalan keliling Eropa jadi kalau misalnya mau mau ini strateginya ya itu tergantung teman-teman sendiri kalau emang mau jalan-jalan Eropa sambil buliah itu biasanya ada yang kerja ada yang saving jadi apa ya aku punya strategi tersendiri lah tapi di polan itu dengan 1.000 PLN sampai 1.200 PLN itu bisa hidup syarat-syaratnya requirements-nya itu nggak ada nggak ada ijazah S2 pastinya dan juga bahasa Inggrisnya level B2 di atas B2 550 lah ITP tufulnya nggak pernah berada di polan nggak pernah berada di polan kemudian membuat deskripsi proposal tesisnya jadi kira-kira udah ada gambaran untuk masternya mau kerjain apa gitu jadi kalau misalnya belum ada ya coba cari gitu biasanya dapatkan dari penerawangan idea-idea yang tiba-tiba dapat gitu dan juga ada surat kesehatan gitu nah berhubung sekarang COVID saya juga kurang tahu apakah butuh apa sih namanya hasil swab test PCR atau apa saya kurang tahu tapi mungkin butuh sekarang karena untuk berangkatnya dibutuhkan medical certificate tapi yang penting itu ya apa tidak punya penyakit bawaan atau menular atau yang lain mungkin termasuk juga swab test dan juga oh iya ini ini link untuk beasiswa ini ini bisa dicek di sini NAVA di website-nya sendiri NAVA.GO.PL saya lupa ya tapi www.gopolan aja dari sana udah bisa dicek NAVA apa gitu nanti bisa dicek NAVA.GO.PL nah itu bisa dicari di website itu boleh teman-teman catat juga NAVA.GO.PL disitu banyak skema beasiswa apapun ingin didapat dan itu kalau di website-nya ada pilihan bahasa Inggris bahasa Polan nah kalau teman-teman bisa bahasa Polan bisa pakai bahasa Polan sekarang untuk beasiswa doktor nah beasiswa doktor itu ada NAVA juga dari NAVA yang saya bilang tadi nah NAVA scholarship tapi sekarang via-nya via universitas ada juga Budi LN beasiswa dosen yang dari DITI itu saya kurang ingat skemanya apa saya lupa ini nggak salah masih Budi LN namanya ya Bu Nila ya masih masih Budi LN atau beasiswa Kemendikbud saya pernah coba daftar abis itu lolos dulu sampai wawancara cuman saya dikasih pilihan mau ngambil apa nggak lepas ini apa nggak jadi saya bingung yaudah ngambil satu tadinya pengen ngambil double nggak boleh kan saya di pemerintah Indonesia padahal kalau nggak saya bilang bisa aja gue juga lebih baik ada research project scholarship juga dan itu yang seperti saya bisa sampaikan tadi juga nah nafas scholarship aduh terima kasih ada yang baik sekali banyak yang salah-salah ini kayak presentasi saya oke nafas scholarship itu apply via international office-nya dari kampus masing-masing yang kita akan tuduh jadi teman-teman kalau emang mau ke Polan dengan bisnis dokter silahkan cek kampus yang ada di Polan itu kampus mana yang mau dituju nah kalau kampus mana yang mau dituju ya gampang sih nyarinya bisa di QR saya lupa namanya di ranking universitas itu nah itu bisa dicek di situ Polan kampus mana aja yang bagus atau kalau mau cari agriculture universitas di Polan misalnya teknikal universitas di Polan mana yang bagus segala macam itu bisa dicari ya sekarang kita lihat gampang lah nggak susah tinggal lihat aja mau nyari apa nggak nah apply via international office jadi kita hubungi international office-nya kita cari informasi blablabla dari host universitasnya ada scholarship apa nggak kalau ada nanti dikasih kabar biasanya ada blablabla terus nanti diarahkan ke profesor yang mau yang mau dicari nah kalau profesor nyarinya di les gilis universitasnya juga bisa nah dari di list universitasnya itu kita bisa cari nah kalau misalnya kita mau dapat profesor yang enak jadi yang tua-tua biasanya agak-agak ini profesor yang tua-tua itu agak ini lah agak santai orangnya tapi kalau profesor muda nah itu masih ambisius biasanya dan itu kita bisa cek kalau achievement profesornya tinggi itu dari H index-nya H index-nya nah itu berapa jadi kita bisa ibaratnya oh ini profesor yang bagus oh ini profesor yang biasa aja atau bagaimana secara achievement ya pas kita misalnya untuk berkarir bagusnya ya cari yang H index-nya tinggi cuman ya sesuai juga dengan kinerja kita ya kita juga harus apa kerjaannya juga challenging gitu kerjaannya challenging lebih challenging dari profesor yang biasa misalnya jadi ya menyesuaikan lah oke nah scholarship among you itu kalau yang tahun sekarang itu sekitar 2100 sampai 2400 sekitar 500 sampai 600 euro per bulan untuk 2 tahun pertama nah aduh deh salah ya disana per bulan selama 2 tahun nanti kalau sudah ujian proposal untuk dokter kita sudah ajukan proposal untuk disertasi nah itu beasiswanya naik dari 700 sampai 800 euro nah kalau seandainya kita juga melampirkan beasiswa research jadi ada namanya preludium atau beasiswa research yang lain tergantung profesornya juga apakah profesornya memperbolehkan apa enggak dan itu biasanya kita dapat lebih tambahan tambahan gitu dari beasiswa research itu ya nulis kita bisa dibayarin kemudian research kita dibayarin kemudian apalagi kita juga dapat lunsung dari research itu per bulannya berapa tapi itu tergantung pembicaraan dari kita dengan profesor kita kesepakatan Pak Rizky mohon maaf dua menit lagi ya Pak oke 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 kemudian free tuition selama beberapa bulan nah how I get the doctor's scholarship dapat ITP tuval tentu ITP tuval browsing saya bilang tadi CV tentunya yang desain dengan yang bagus kemudian komunikasi dengan profesor kemudian yang saya bilang tadi high index oke setelah kita siapkan requirement tadi semuanya nah nanti kita tinggal lunggu aja be patient you are on the process of getting scholarship rejection means you learn how to get scholarship jadi kalau misalnya kita gagal ya jangan takut coba lagi saya mencoba beasiswa ini gak kedua kalinya baru dapat dan total saya mencoba untuk mendapatkan beasiswa itu lebih dari 10 kali dan ya itu gak mudah dapat beasiswa yang jelas itu oke dan ini beberapa top universities yang saya bilang tadi yang ada di Poland top universitiesnya Warsaw JGN ada Mikhevich teknologi tidak terdiri lagi AGH University of Technology Rakub dan ini agriculture universities in Poland ada Posnan termasuk Posnan itu sekarang nomor 1 alhamdulillah ada Warsaw ada Krakub ada Froslav dan ada Lublin nah ini kira-kira kegiatan di geset di Poland jadi secara facility saya boleh bilang kita itu ketinggalan sekitar 10-16 tahun secara facility Indonesia ya makanya kita agak lambat kalau penanganan covid sekarang itu dan the most expected for the during the school during the study publication jadi publikasi tentunya original idea implementation serta solving problem kita bagaimana for recent issues ok thank you very much see you in Poland ok selesai bunda terima kasih baik terima kasih Pak Rizky Bapak Ibu kita lanjut masih ada dua pemateri lagi dari dari Inggris dan Turki kepada Pak Imade Aditya Suryawidya dari University of Aberdeen dan di Sydney Scholarship kami berikan waktu mungkin sekitar 10 menit padat dan jelas ya Pak ya baik baik silahkan mohon bantunya Mas Yuli untuk di stop screening ok Pak Rizky boleh stop screen ok Pak Mada silahkan hey Assalamualaikum Wurutullahi Wabarakatuh selamat siang untuk kita semua nama saya Imade Aditya Suryawidya saya selaku alumni dari Shepherding Scholar tahun 2018 2019 yang menempuh pendidikan S2 di University of Aberdeen hold on nah saya mengambil MBA in Energy Management saya juga akan melanjutkan sharingnya tentang kesempatan beasiswa dari pemerintah UK yang dinamakan Shepherding mohon maaf saya sebelumnya salah ngomong sedikit informasi juga tentang cara pengejaan Shepherding itu Shepherding sesuatu yang awalnya juga saya gak tahu dan masih sering salah so sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Pahlawan Tuan Kutambusi Bapak Rektor serta para Bapak dan Ibu dosen yang hadir di sana terima kasih juga kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 dan Panitia Webinar 5 Benua yang telah turut serta mengundang saya dan teman-teman untuk sharing tentang pengalaman mendapatkan beasiswa adapun saya akan memulai dengan perkenalan singkat saya menjelaskan sistem pendidikan yang berfokus Pasca Sarjana di UK karena kita berbicara tentang Shepherding disini serta semoga dapat meningkatkan keinginan dan motivasi teman-teman untuk mencoba apply beasiswa lainnya khususnya Shepherding dengan memberikan info-info dan pengalaman pribadi mengenai scholarship yang ada sedikit perkenalan tentang saya saya memulai studi S1 saya di ITB saya mengambil studi teknik geofisika angkatan 2006 jadi total sekitar 7 tahun saya bekerja terlebih dahulu sebelum saya mengambil studi S2 saya di University of Aberdeen nah salah satu fokus pendidikan maupun studi saya ada di sektor energi dari awal memang sangat tertarik di sektor tersebut dan memang dari mulai latar belakang pendidikan serta pengalaman memang nyerempet di sektor tersebut dimulai dari pengalaman saya pertama bekerja di slumber sebagai field engineer saya bekerja di penempatan di China Jepang Saudi Arabia dan Venezuela dan akhirnya balik ke Indonesia menjadi konsultan proyek salah satunya itu di Millennium Challenge Jekang Indonesia yang memang fokusnya pada proyek-proyek energi terbarukan waktu itu setelah adanya proyek itu saya semakin meningkat ketertarikannya di sektor energi terbarukan dan membantu mengembangkan sebuah startup yang namanya lane power yang berfokus pada instalasi solar panel baik di sektor residensial komersial maupun industrial saya memutuskan untuk mencoba mencari beasiswa dan memilih UK sebagai tujuan studi saya karena yang paling utama studinya yang relatif singkat yaitu satu tahun untuk menempuh studi master nah setelah balik dari University of Aberdeen saya join dengan salah satu perusahaan salah dari California namanya New Energy Nexus yang merupakan inkubator dan akselerator startup-startup yang memang bergerak di bidang clean energy nah lucunya memang disini program manager Cina dan program manager Vietnam waktu itu memang alumnish happening juga jadi saya sedikit mendapatkan rekomendasi yang baik untuk menjadi country program manager di Indonesia sekarang posisi saya di Infant Development sebagai senior business development manager Infant Development merupakan perusahaan yang asalnya dari Singapura kami mengembangkan independent power producer mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan di Indonesia dan Southeast Asia oke kita lanjut ke sistem pendidikan di UK saya mau mengaparkan sedikit tentang sebelumnya UK United Kingdom ini terdiri dari 4 negara jadi ada Inggris Wales Skotlandia dan Irlandia Utara nah kalau Chevening Scholarship sendiri itu membiayai scholarship di UK jadi kalau University of Aberdeen contohnya itu ada di Skotlandia tidak banyak yang berbeda sistem pendidikannya UK SD SMP SMA mampu S1 tetapi yang menjadi yang menjadi perbedaan cukup signifikan ini ada di waktu perkuliahan selama Masters dan S2 yang hanya satu tahun untuk presentasi ini saya akan lebih fokus terhadap S2 karena memang Chevening Scholarship merupakan beasiswa yang untuk S2 tidak ada yang untuk S3 maupun S1 untuk tahun akademiknya di pendidikan UK itu dimulai pada bulan September atau Oktober dan berlangsung biasanya hingga Juni atau Juli dan juga ada tahun akademik yang dimulai Januari untuk beberapa gelar serjana Masters dan PHG jadi teman-teman harus sering ngecek dan melihat program studinya baik di fakultasnya dan di universitasnya Oke sekarang pasti teman-teman penasaran nih dengan detail penjelasan Chevening Scholarship jadi saya mau langsung menjelaskan poin-poin utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan beasiswa ini Oke sedikit latar belakang tentang Chevening Scholarship ini merupakan beasiswa yang didanai oleh FCO Foreign and Commonwealth Office dan organisasi partners tentunya kepada mahasiswa S2 di lebih dari 160 negara jadi sifatnya memang global beasiswanya tidak hanya tertuju pada Indonesia saja melainkan semua negara di luar UK beasiswa S2 beasiswa ini sendiri mencakup seluruh mata kuliah dan universitas yang diinginkan di UK jadi tidak ada batasannya tidak ada universitas misalnya Cambridge atau Oxford saja tidak itu semua mencakup seluruh universitas yang ada di empat negara di United Kingdom yang ditargetkan menerima beasiswa Schevening ini adalah individu-individu yang memiliki ambisi dan potensi kepemimpinan latar belakang akademis yang kuat dan memiliki juga interpersonal skills yang kuat juga nah scholars dari Schevening di seluruh negara itu memiliki kecenderungannya untuk mengisi dan menduduki jabatan dan posisi yang strategis di negara dan bidangnya masing-masing jadi jelas what the FCO is aiming for jadi mereka memang melihat individu-individu yang akan memenuhi posisi-posisi tersebut nah untuk melamar beasiswa Schevening ada beberapa poin yang dicantumkan disini seperti yang pertama merupakan citizen dari eligible country termasuk salah satunya adalah Indonesia yang kedua itu memiliki gelar sarjana tentunya yang satu ketiga itu memiliki pengalaman kerja minimum dua tahun atau 2800 jam nah 2800 jam ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mau mendaftar yaitu sifatnya bisa part-time bisa voluntary work bisa full-time so teman-teman bisa menghitung jam-jamnya dan nanti ditotalkan saja dan kalau misalkan estimasinya ada di 2800 itu sudah bisa apply beasiswa chefening ini yang poin berikutnya itu belum pernah menerima UK government funding untuk studi di UK contohnya mungkin tidak di Indonesia ya contohnya mungkin ada di negara-negara lain commonwealth karena memang mereka ada beasiswa chefening maupun ada beasiswa commonwealth ada juga beasiswa misalkan Indonesia teman-teman ada dapat LPDP nah itu tidak boleh beasiswa chefening lagi jadi tidak boleh ada dua beasiswa dalam satu negara nah sebelum award final chefening pelamar beasiswa chefening itu juga harus memiliki unconditional offers dari salah satu dari tiga jurusan yang ditulis dalam lamaran awal jadi pada saat teman-teman nanti menuliskan lamaran di aplikasi pertama itu teman-teman harus mencantumkan tiga jurusan serta universitas universitasnya bisa sama jadi bisa hanya tiga jurusan di universitas yang pertama tetapi nanti teman-teman harus memiliki satu setidaknya satu unconditional offer kalau misalkan ada dua nanti teman-teman pasti bisa memilih salah satu dari ketiga tersebut gak bisa semuanya dan juga persyaratan yang paling penting memenuhi chefening English language requirements yaitu apa saja yang pertama IELTS minimumnya 6,5 average-nya with a minimum of 5,5 in each bank jadi itu kan ada speaking ada writing nah itu gak boleh ada yang kurang dari 5,5 dan rata-rata keseluruhan totalnya itu harus minimum 6,5 dari IELTS yang kedua ada juga Tufel IBT dengan minimum skor 79 ada juga Pearson PTE academic dengan skor 58 with a minimum minimum of 42 in each band ada juga Cambridge English Advance yang Pearson dan Cambridge English Advance ini biasanya tidak dipakai ini bicara dari pengalaman dan teman-teman di angkatan yang biasa banyak dipakai itu IELTS sama Tufel IBT walaupun demikian Pearson dan CEA itu bisa digunakan untuk memenuhi kriteria language tadi requirements language tadi nah apa sih yang biasiswa Shepening cover selama kita ada di UK nah pertama itu tuition fees jadi semua tuition fees itu dibayarkan full 100% jadi tidak ada 80% maupun yang lainnya pengecualian terhadap MBAs nantinya kalau misalkan tuition fee-nya melebihi 18.000 pounds sterling jadi kalau misalkan melebihi tentunya teman-teman harus memakai biaya sendiri nah kalau untuk tuition-tuition di UK kebanyakan itu selain MBA itu ada kisaran 24.000 28.000 nah itu kalau yang totalnya segitu full funded 100% by chevening scholarship yang kedua living allowance jadi nanti kita mendapatkan stipend per bulannya ratenya itu beda-beda walaupun hanya ada dua perbedaan biasanya ada di London itu lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di dalam wilayah UK ketiga kita juga sudah dibayarkan yang namanya return flight flight to and return to UK jadi dari Indonesia ke UK UK ke Indonesia itu sudah di cover keempat additional grants to cover essential expenditure kayak misalkan arrival allowance kita dikasih kalau nggak salah 500 pound travel to events jadi kalau misalnya ada event-event dari kota kota asal ke London itu juga dibayarin terus visa student yang dibutuhkan itu tier 4 visa itu juga dibayarin dan juga asuransi kesehatan sudah di cover jadi teman-teman juga nggak perlu ragu atau nggak perlu takut kalau misalkan sakit di sana itu sudah di cover semua nah selain selain tuition selain tuition living allowance dan tiket seperti itu shepherding biasiswa juga membiayai yang pertama event networking terus ada exclusive academic talks ada juga exclusive trips and tours around the UK karena itu merupakan event-event yang langsung berhubungan dengan event-event yang diadakan oleh shepherding jadi itu semua di cover juga dan yang nggak kalah menarik itu adalah kesempatan biasanya banyak kesempatan internship setelah studi S2-nya itu selesai contohnya itu kalau misalkan teman-teman dari media ada internship dari BBC World Service jadi teman-teman media itu bisa langsung ke BBC untuk belajar dan merasakan pengalaman kerja di salah satu media yang paling awal yaitu BBC selain pengalaman belajar yang seru yang menjadi daya tarik shepherding scholarship ini ada di networking ini menurut saya yang paling utama juga karena komunitas shepherding alumni yang menurut saya itu sangat aktif dan masih aktif sampai sekarang mungkin alasannya yang pertama itu shepherding alumni ini sudah terbentuk sejak 1983 jadi cukup sudah cukup lama dan sekarang sudah melebihi 50.000 alumni worldwide banyak alumni ini yang sebanyak 50.000 ini menduduki posisi-posisi yang sangat strategis di negaranya masing-masing serta di bidang bidangnya masing-masing nah itulah membuat shepherding ini kuat di networknya nah contoh aja dari Indonesia itu ada para shepherding scholar atau shepherding alumni itu ada Bapak Rizal Sukma yang mungkin kayak sebulan lalu ya menjabati menjabat sebagai dubes Indonesia di UK Pak Rizal Sukma ini juga didampingi oleh istri beliau yang kebetulan memang shepherding alumni juga di tahun yang sama itu juga ada Mbak Marisa Anita beliau ini news anchor dari belajar MA Digital Median Society di Lowborough University tahun 2016 ada juga Mas Ahmad Fuadi beliau novelis belajar dokumentari by practice di University of London selain ketiga profil ini ada Bapak Tito Karnavian sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia ada juga filmmaker Rizal Rizal dan juga Helianti Hilma yang merupakan food activist terkenal di Indonesia nah kalau saya tadi bicara tentang shepherding secara keseluruhan pasti teman-teman pengen tahu nih timelinenya itu seperti apa nah 3 September 2020 itu biasanya aplikasi itu dibuka dan Januari Februari 2021 itu aplikans sudah diambil shortlistnya untuk untuk dilakukan interview nanti shortlisted applicants itu nanti diberikan notifikasi untuk diundang wawancara ya di biasanya di Februari 2021 nantinya nanti ada proses interview dari Maret sampai Mei 2021 dan nanti langsung hasilnya itu diumumkan di Juni 2021 kemudian September atau Oktober 2021 teman-teman yang sudah lolos shepherding itu biasanya langsung berangkat ke UK untuk memulai tahun mereka atau tahun pembelajaran masters mereka di United Kingdom Ok jadi sekarang sedikit rekomendasi nih bentar aja the do's and don'ts of applying for a shepherding application yang harus dilakukan itu yang pertama straightforward kasih jawaban-jawaban yang straightforward yang kedua use the star method ok situation test action result untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang ada ini biasain karena menurut saya nggak hanya bisa di aplikasikan ke dalam SI shepherding itu bisa juga diaplikasikan ke berbagai proposal atau ke berbagai presentasi yang teman-teman ingin buat jelaskan situasinya jelaskan tanggung jawab teman-teman pada pada situasi tersebut jelaskan juga langkah-langkah apa yang teman-teman lakukan dan jelaskan juga yang paling penting adalah hasil yang dicapai dari tanggung jawab yang dilakukan oleh teman-teman yang ketiga itu selalu percaya diri dan selalu jujur sama semua yang diceritakan yang keempat itu tanya untuk second opinion banyak banget teman-teman yang ngasih ini essay-nya tolong dibaca dong ke saya saya juga demikian ke teman-teman saya untuk mendapatkan second opinion dan mendapatkan suggestion-suggestion yang menurut saya teramat penting dan kelima join mentoring program hosted by Shabding Alumni Association Indonesia jadi ada ya mentoring yang diadakan oleh CAI untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa teman-teman follow social medianya don'ts-nya itu ini mungkin berlaku untuk semua ya jangan nyontek jangan membuat plagiarism karena memang ada sistem yang dimana itu essay itu bisa langsung di-check dan bisa dilihat presentasi plagiarismnya berapa dan sebagainya yang kedua write less than 100 words or excessly more than 500 words jadi teman-teman harus tahu persis kata-katanya harus berapa banyak dalam setiap essay-nya yang ketiga jangan berbohong karena itu itu pasti nanti akan ketahuan suatu saat yang keempat tidak menjawab pertanyaan jadi jawabnya singkat tadi seperti yang dijelaskan dan straight to the point kalau ini sedikit ya dari pengalaman saya di UK kalau saya pribadi ikutin apa aja yang disarankan dari Shafning website tetapi yang paling penting itu be true to yourself jujur sejujurnya dan seotentik mungkin nah ini dari sharing beberapa teman-teman lainnya juga demikian untuk pengalaman saya sendiri menjalani studi di UK ini terlalu panjang kalau saya jelasin tetapi saya akan coba highlight beberapa dari foto yang pertama satu angkatan pasti kompak ini angkatan 2018-2019 ini di foto mereka akan ada kapanpun dan di saat apapun ya kalau misalnya ada situasi yang gawat ada yang sedih dan lain-lain itu pasti mereka selalu ada yang kedua jalan jalan tuh itu akan akan murah karena ada opsi bus bis, kereta pesawat di dalam kota di dalam di dalam UK maupun di luar UK misalnya berpergian ke Eropa itu murah jadi pasti teman-teman bisa yang namanya traveling ini saya sendiri ada foto ke Turki waktu itu kalau gak salah tiketnya cuma 15 pound jadi sekitar 200 ribu ya itu segitu murahnya karena memang jaraknya dekat dan banyak discount yang berlaku ini juga banyak konser-konser atau penyanyi-penyanyi bintang juga murah di sana contohnya ini ada konser waktu saya nonton konser dua lipat kalau gak saya gak salah itu tiketnya cuma 100 ribu jadi kalau dibandingin dengan konser-konser di Indonesia misalnya dua lipat datang ke Indonesia itu cukup mahal kalau dibandingkan dengan nonton langsung di UK nah yang keempat ini mungkin khusus banget buat saya ya karena saya dulu dapat kesempatan kerja juga zero contract sebagai waiter dan bartender itu seru sih dan ngajarin banyak hal dan juga tentunya dapat menambah uang untuk traveling nah kebetulan dengan chef Ning ini diperbolehkan untuk bekerja mengikuti regulasi student disana bisa bekerja 20 jam dalam seminggu jadi kalau teman-teman yang mau belajar sambil bekerja untuk nambah-nambah beasiswa dan penghasilan selama sebulan itu itu juga bisa dapat dilakukan dan yang terakhir mungkin yang paling berkesan buat saya adalah networking dengan chef Ning sekolah lain di negara-negara selain di Indonesia tentunya di Indonesia juga tetapi di luar-luar Indonesia itu teman-teman jadi bisa berbagi insights dan kesulitan-kesulitan di negara-negara masing-masing membuat teman-teman atau membuat saya yang jelas semakin cinta sama Indonesia semakin tahu sebenarnya kesulitan-kesulitan apa sih yang dihadapi di Indonesia tetapi mengingatkan saya apabila memang ada kesulitan-kesulitan di Indonesia itu tidak untuk dicerca atau dimaki tetapi untuk dapat dicari tahu solusi yang terbaiknya dan kemudian diperbaiki begitu mungkin sharing sedikit saya tentang pengalaman beasiswa saya mohon maaf apabila ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih iya mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke website ya di www.shevening.org nanti slide ini akan di-share oleh panitia jadi teman-teman bisa iya terima kasih Pak Mada baik selanjutnya kita ke Bapak Roshidin dari Turki dari tadi Pak Roshidin sebenarnya mengalami gangguan teknis apakah Pak Roshidin sudah bergabung bersama kita coba Pak silahkan bicara untuk kita tahu Pak Roshidin dari Turki sudah bergabung bersama kita di zoom ini halo Pak Roshidin belum belum ya baik baik Bapak Ibu mohon maaf karena pembicara kita yang saat dijadwalkan empat orang pada hari ini terpaksa kita tunda satu orangnya Bapak Roshidin dari Turki mungkin untuk besok karena jadwal kita besok adalah dari Belanda Rusia berarti berarti dua Turki dengan beasiswa yang berbeda dan satu dari Mungaria untuk itu kita akan masuk ke dalam sesi Q&A questions and answers sekitar 40 menit dari sekarang untuk tidak memperpanjang waktu kami persilahkan kami akan kumpulkan dulu pertanyaannya untuk dijawab oleh tiga materi pada hari ini silahkan silahkan kepada yang punya pertanyaan sudah ada Pak Roshidin yang mengajukan pertanyaan baik silahkan Ibu halo boleh langsung bicara ya silahkan oh iya perkenalkan saya Ruli mohon maaf baru bergabung tadi kelewatan jamnya karena kasih kerjaan kebetulan saya ini pegawai negeri sipil seperti itu kira-kira untuk pegawai negeri sipil adakah persyaratan khusus atau jalur yang jalur khusus yang bisa kami masuki itu untuk salah satu beasiswa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan terima kasih terima kasih Buru pertanyaan kedua kita buka silahkan Bapak silahkan saya silahkan Pak saya dari Putra dari Tanjung Penang kebetulan kita silahkan Pak silahkan 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 selamat selamat ya halo silakan Pak Satria sudah kedengaran suaranya mungkin apakah ada persyaratan umur yang dibutuhkan untuk beasiswa ini itu saja cukup sepertinya Bu Nila lagi kesulitan koneksi saya ambil alih sebentar ya Bu Nila kenalkan saya koneksi bagian dari panitia silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya yang sudah selesai bertanya yang mau bertanya kemudian matikan lagi saya ingin bertanya silakan Ibu Diyah ya silakan kemudian apa mayoritas kan biasanya orang Indonesia kan kebanyakan muslim apakah ada culture shock di UK antara perbedaan pembelajaran atau pemberian materi dalam mahasiswa internasional yang muslim terima kasih di UK ya Pak terima kasih halo 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 Bu Nila udah online oke silakan Bu Helda ya terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya terkait biasiswa di Polandia dan biasiswa di Rusia untuk S3 apakah benar dapat menggunakan Tufel ITP yang notabene Tufel ITP tersebut kan biasanya yang dipakai di Indonesia kemudian untuk biasiswa S3 nya apakah harus 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 memiliki publikasi jurnal internasional ataupun nasional terima kasih oke mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu kita tampung setelah itu kita jawab oh yaudah saya boleh bertanya ya silakan ya saya mau mau bertanya tentang kalau biasiswa di Rusia itu kan tidak menggunakan bahasa Inggris ya nah itu berarti cara cara mengapply biasiswa di Rusia itu berarti mungkin ngecantumi sertifikat bisa bahasa Rusia mungkin kayak gitu atau gimana dan pertanyaan kedua apakah ada biasiswa keguruan tentang ilmu pendidikan di universitas di Rusia terima kasih sebelumnya baik Pak Kunafi kita buat lima dulu ya Pak ya ya Bu oke lanjut ya baik kita jawab dulu dari pertanyaan maaf pertanyaan dari Ibu Ruli PNS apakah ada persyaratan khusus silakan dijawab satu-satu mungkin secara cepat mulai dari Ibu Dika di Rusia Pak Isri di Poland dan Pak Mado di Inggris silakan yang persyaratan khusus tadi untuk BNS jadi beberapa teman waktu itu saya satu angkatan 10 orang ada beberapa yang tidak ada persyaratan khusus sama aja semuanya baik terima kasih silakan Pak Rizky jawab apakah ada persyaratan khusus untuk mendapatkan biasiswa di Polandia tidak ada persyaratan khusus sebagai PNS tapi kalau misalnya mau pakai Budi LN tadi bisa itu kan status izin belajar itu-itu ruang menurut saya jadi tidak ada khusus-khusus baik terima kasih kepada Pak Mado di Inggris apakah ada persyaratan khusus untuk PNS untuk mendapatkan biasiswa dari Cipning tidak ada untuk Schevening Scholarship terbuka untuk berbagai kalangan termasuk juga PNS swasta baik terima kasih baik terima kasih Pak Mado kita lanjut ke Tanjung Pinang ya Pak Putra kalau tidak salah apakah ada persyaratan umur silakan Ibu Dika apakah ada persyaratan umur di Rusia untuk beasiswa di sana untuk mungkin persyaratan S1 ya tapi kalau untuk S2-S3 Alhamdulillah tidak ada untuk S1 sendiri persyaratannya berapa umurnya Bu kurang lebih kalau tidak salah 2 atau 3 tahun setelah kelulusan dari SMA dari dari S1-SMA harus tunggu 2 sampai 3 tahun dulu ya maksimal maksimal maksudnya maksimal ketika sudah lebih dari 2 ke 3 tahun sudah tidak bisa oke silakan kepada Pak Rizky apakah ada persyaratan umur untuk mendapatkan beasiswa di Polandia setahu saya sih master ada mungkin 35 sampai ya 35 batas ya kalau untuk PhD tidak ada setahu saya mungkin 40 atau 50 lah oke oke kepada Pak Madu silakan dijawab Pak apakah ada persyaratan umur untuk Shavening Scholarship tidak ada batasan umur jadi ada teman yang 18 tahun asal dia memenuhi requirements-nya jadi dia bekerja selama 2 tahun dan memiliki S1 jadi memang ada yang muda banget ada juga yang tua banget kalau memang bicara masalah maksimal umur jadi tidak ada batasan umur disitu baik baik nah langsung aja kepada Pak Madu ini ada pertanyaan dari Ibu Dian apakah ada culture shock itu ketika mengikuti pembelajaran di Inggris baik culture shock itu pasti terjadi di satu teman-teman kemanapun ya tetapi mitigasinya yang saya lihat adalah kalau misalnya untuk Shavening sendiri mereka ada orientasi jadi sudah dijelaskan challenge challenges-challenges apa yang akan dihadapi di awal-awal masa studi yang kedua juga ada perkumpulan mahasiswa ada PPI UK di United Kingdom sendiri yang akan membantu masalah-masalah seperti ini terkait PPI UK ada PPI UK kalau di UK dan di setiap kota yang memuadahi universitas itu juga ada PPI masing-masing university jadi culture shock itu pasti ada tetapi dimitigasi oleh bantuan-bantuan yang sifatnya lebih ke personal approach gitu ya terima kasih selanjutnya kita ke pertanyaan Ibu Helda untuk Bapak-Ibu di Poland dan Rusia apakah bisa dengan TOEFL ITP dan apakah harus sudah punya jurnal nasional dan internasional untuk persyaratannya silahkan mulai dari Ibu Dika silahkan Bu untuk Bu Helda tadi saya sudah jelasin jadi waktu daftar boleh pakai sertifikat atau tidak jadi mau pakai sertifikat ITP juga boleh terserah mau cuma 500 gitu di daftarin aja gak apa-apa karena itu cuma buat syarat formalitas aja gitu ya terus apakah perlu publikasi enggak gak perlu jadi waktu itu saya cuma apa nyertain abstrak aja saya udah apa itu lihat itu dikasih saya waktu wawancara gak gak perlu seperti itu insya Allah untuk biasiswa Rusia itu untuk S3 jauh lebih mudah jadi jatain terusnya aja baik silahkan Pak Rizky di Poland promosi Polandia juga dong silahkan Pak Rizky kalau ITP kalau saran saya sih ya berapapun ITP-nya coba aja jadi kalau gagal itu urusan rakangan lah ini coba dulu nah itu satu yang kedua kalau perihal publikasi percantik CV aja publikasi itu ibaratnya penunjang bahwa penunjang kalau kita itu emang layak untuk diterima basis lainnya apa enggak gitu atau I want you to be my employee ibaratnya gitu kan kita cari yang terbaik CV-nya bagus ya otomatis jambil kalau saya sih mikirnya gitu aja ini kalau publikasi enggak harus tapi yang jelas track record kita ya pasti dilihat dari sini itu aja just try you'll never know ya Pak ya oke sekarang kita ke Ibu Ajeng siapa tahu siapa tahu siapa tahu salah-salah berkas kan untung-untungan dapat saya salah satunya oke selanjutnya ke pertanyaan Ibu Ajeng untuk Budika di Rusia apakah perlu sertifikat bahasa Rusia dan apakah ada biasiswa khusus untuk yang mau mengambil ilmu pendidikan di Rusia silahkan Bu jadi kalau misalkan masalah sertifikat bahasa itu kalau misalkan di apa pangkrennya perlu itu cuma formalitas aja ya kawan-kawan ya kalau mau mau maju kan juga boleh enggak pakai enggak pakai juga enggak apa-apa nah apakah perlu sertifikat bahasa Rusia saya enggak bisa bahasa Rusia jadi enggak perlu bahasa Rusia nanti belajar setahun di Rusia langsung gitu kan terus apakah ada basis untuk keburuan ya kalau enggak salah tadi ya kalau enggak salah teman saya Cina tapi dia dulu satunya dia sastra jadinya jadinya satunya buru gitu ya untuk keburuan saya kurang begitu paham nanti teman-teman ketika masuk ke website yang tadi saya tunjukkan di awal itu nanti memilih 6 kampus jadi nanti bisa milih 6 kampus dan pertama kali milih jurusannya dulu nanti keluar beberapa kampus seperti itu ada pilihannya teman-teman jadi dilihat aja jurusannya ada enggak nanti kalau sudah ada misalkan saya geoscience langsung keluar beberapa nama kampusnya seperti itu seperti itu ya ibu baik baik bapak ibu kita buka sesi kedua tapi hanya untuk 3 pertanyaan terakhir dipersilahkan saya izin bertanya ya silahkan pak untuk pak madel gitu ya yang di UK itu barangkali tadi ada beberapa di Rusia tidak terlalu penting nilai total apakah sama juga dengan kondisi di UK gitu ya terus kemudian yang kedua dari narasumber dua narasumber tadi ibu Dika dan pak Rizky menyebutkan biaya hidup nih bagaimana dengan biaya hidup di UK pak tadi sepertinya belum terlihat gitu ya ini cukup menarik dan apabila sudah berkeluarga ini dengan membawa dua anak kira-kira seperti apa mohon pencerahannya dua anak dan satu istri doang kan pak ya baik iya oke pak terima kasih terima kasih pak silakan bapak ibu dua pertanyaan izin bertanya bu iya silakan pak Rizky iya perkenalkan saya salah satu mahasiswa S1 aktif di Sumatera Barat bu mengenai untuk beasiswa keluar negerinya adakah pertimbangan mengenai ketentuan agritasi universitas atau fakultas dari universitas yang dienam sebelumnya bu sebagai syarat untuk mendaftar beasiswa di luar negeri tersebut oke terima kasih itu aja baik pertanyaan ketiga terakhir silakan bapak ibu silakan bapak ibu satu pertanyaan terakhir silakan oke seperti sudah tidak ada lagi ya halo ya halo maaf ibu saya dari Ainiya Rahmar Rushadi dari Universitas Terus Salam Gontor ingin bertanya bagaimana ketika kita setelah halo ibu halo halo baik baik sepertinya terputus ya baik kami persilahkan kepada bapak ibu untuk menggantikan ibu Aini silakan halo halo ada yang memberikan pertanyaan lagi bapak ibu oke kita langsung saja jawab untuk pertanyaan bapak yanu ditujukan kepada pak made biaya hidup di UK kira-kira berapa pak perbulannya dan apakah cukup untuk bawa dua anak dan satu orang istri atau ada mungkin penjelasan lain pak silakan pak made baik tadi mungkin saya tidak menjelaskan karena saya sudah menjelaskan bahwa seluruh biaya sudah di cover ya pak ya tetapi kalau mengenai jumlah jadi kalau dari Sheffening sendiri di Aberdeen dan di kota-kota di luar London itu sebesar 1030 kalau gak salah kalau tahun ini mungkin pasti masih meningkat tentunya 1030 pangsterling kisaran 20 juta ya nah 20 juta itu sebenarnya kalau misalkan kita masak sendiri atau kita ada di kota gak terlalu jalan-jalan gak terlalu foya-foya itu sangat cukup untuk satu orang itu pasti ada sisanya dan biasanya banyak teman-teman Sheffening maupun yang LPDP di UK itu banyak yang bisa nabung karena stipendnya kurang lebih mirip nah kalau untuk berkeluarga apakah bisa itu ada salah satu contoh kebetulan ada teman saya di satu angkatan beliau membawa dua anak dan satu orang istri dan cukup kalau gak salah ada satu yang bekerja tapi tapi itu itu saya kurang saya kurang tahu ya 100% tadi yang poin ketiga saya ingin sampaikan juga bahwa kalau di UK dan memakai biasiswa Sheffening itu sangat sangat bisa kemungkinan untuk bekerja misalkan bekerja per waktu ya part time dimana tidak boleh melebihi 20 jam per minggu yang artinya kalau misalkan sejam di UK itu bisa dibayar 10 antara lain 10 pound kalau jadi kalau anggap 20 diambil semuanya itu artinya 200 pound dalam seminggu jadi kalau dalam sebulan ada tambahan 800 pound lagi jadi banyak banget yang mengambil opsi tersebut tentunya harus tahu ya biasiswa mana karena kalau misalkan LPDP kan tidak memungkinkan untuk bekerja sambil bekerja gitu begitu mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya ya baik terima kasih Pak selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Reski maaf mahasiswa ya dari Sumatera Barat pertanyaannya apakah kalau mau dapat biasiswa di luar negeri perlu mempertimbangkan akreditasi dari universitas saat ini silakan kepada Pak Pak Reski mungkin apakah butuh akreditasi universitas Pak untuk daftar beasiswa ke Polan kalau setahu saya sih perlu karena itu ibaratnya kayak legalitas benar gak sih ini kampusnya ada apa enggak gitu kayak apa ya atau kalau secara ranking sih enggak enggak masalah tapi kalau kayak pengen lihat ini universitasnya nyata apa enggak kan ada juga yang kayak apa ya universitas abal-abal gitu tapi tapi enggak ada tapi bikin sertifikat segala macam baiknya sih dilampirkan tapi mungkin enggak minta A atau mesti akreditasi B atau C gitu enggak ya enggak 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 siapa aja siapa aja bisa coba baik Ibu Dika silahkan oke makasih Bu Dika silahkan Pak Mada Mohon maaf Mbak tadi saya kelewatan pertanyaannya akreditasi universitas apakah diperlukan untuk bisa mendaftar beasiswa Cibni tidak 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 ada oke tidak ada jawabannya baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya dengan berakhirnya questions and answers session pada sore hari ini maka berakhirlah webinar internasional kita dengan subtema benua dari tiga negara pada hari ini insyaallah akan dilanjutkan besok dengan subtema masih benua Eropa mengingat banyaknya negara-negara di benua Eropa jadi kayaknya butuh dua sampai tiga hari bahkan ini ada yang dari di EASD Jerman belum kita sempat masukkan dan beberapa negara lainnya kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa besok kita akan kehadiran pemateri dari Belanda Rusia Turki dan Hungaria tentunya dengan beasiswa dari negara setempat nah kepada Bapak Ibu dan adik-adik mohon melakukan yang berminat untuk menghadiri kegiatan hari kedua mohon dapat melakukan pendaftaran pada link yang berbeda dari hari ini yang sudah tertera pada brosur nah kalau kehilangan brosurnya atau kepotong dan lain sebagainya mungkin bisa ke IG Universitas Pahlawan Tuan Kutang Busai karena kita nggak bisa reach out satu-satu Bapak Ibu yang tersebar di seluruh Indonesia nah untuk sertifikat bisa di request untuk setiap harinya atau pada hari yang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa hadiri pada link yang juga sudah kita lampirkan di brosur pada bagian bawahnya kepada Bapak Ibu pemateri terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu peserta tenang saja bahwa tindak lanjut dari webinar internasional kita ini adalah kita akan menulis buku bersama di mana buku itu akan berjudul mengejar beasiswa dari lima benua jadi untuk Bapak Ibu yang kerabatnya rekannya belum sempat hadir mohon maaf juga live streaming youtube kita juga mengalami gangguan pada hari ini mudah-mudahan besok tidak lagi nah silahkan nanti bisa mengakses buku yang akan kita tulis insya Allah baru akan kelar satu bulan ke depan ya Bapak Ibu pemateri ya ditodong lagi S3 lagi sibuk dengan ini disertasinya kita todong buat buku supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh para pengejar beasiswa oke terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu pemateri kepada LLBT terima kasih atas supportnya kepada peserta boleh dong ya sebelum kita tutup kita aktifkan semua audionya silahkan unmute silahkan tampakan videonya dan kita bye-bye bersama gitu ya silahkan di unmute semuanya Bapak Ibu terima kasih 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 semuanya ya baik dengan begitu berakhirlah internasional webinar kita pada hari pertama kita tunggu lagi partisipasinya besok hari terima kasih atas semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya selamat pagi dan selamat malam ya terima kasih yang atau yang sub-copy melalui terima kasih